Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi channel Ika Merdatilah Di video kali ini aku akan share Salah satu resep masakan sayur pakis Masak santan Yang tentunya rasanya enak banget Serta bikin nambah nasi Nasi terus Kalau kalian mau tau proses pembuatannya gimana Ikutin terus video ini sampai akhir ya Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe Bahan-bahan yang kita butuhkan disini Ada kencur Kunyit, jahe Lengkoas, bawang putih, bawang merah Serta cabai merah, daun jeruk Dan ada kemiri Juga ketumbar Nanti resep lengkapnya aku akan cantumkan semua Di description box ya teman-teman Dan tentunya ini ada sayur pakisnya Untuk Pemotongan sayur pakisnya Kalian belah dulu ya Batangnya Dan kalian kalau bisa pilih yang empuk Agar lebih enak Disini aku udah peras santan encer Dan santan kentalnya Aku pisahkan Dan jangan lupa Disini aku juga tambahkan Sedikit Lada ku ya teman-teman Karena hari ini aku lagi males ngulut Jadi aku blender ya teman-teman Disini Bahan-bahannya udah aku siangi semua Kecuali lengkuas sama daun jeruknya Aku cuma geprek lengkuasnya aja Nggak ikut dihaluskan Kemudian disini aku tambahkan minyak Agar mempermudah proses pengulekannya Lalu kita blender aja Seperti biasa Dan kemudian Jangan lupa untuk siapkan wajan Dan panaskan sedikit banget minyak Karena kan tadi kita udah pakai minyak ya Pas di blender Kemudian masukkan bumbunya Kalian tumis sampai wangi dan harum Jangan lupa untuk tambahkan Lengkuasnya Dikeprek dulu ya Dan daun jeruknya Jangan lupa untuk sobek Oke disini aku Masukkan Lengkuas dan daun jeruknya Jangan lupa untuk selalu Lengkuas dikeprek Terlebih dahulu Ini bumbunya Nggak ribet Dan simple banget ya Nggak pakai serai Nggak pakai salam Karena bakal kurang enak Kalau pakai itu Tapi sesuai selera aja sih Dan jangan lupa Untuk menumisnya Secara pas dan matang ya Karena ini kan di blender Jadi pas menumisnya Harus benar-benar matang dan wangi Aku tambahkan lada sedikit Karena kan pakai ladaku Jadi ditambahkan pas ditumis itu Kalau kalian pakai merica butiran Kalian ikut di blender Jadi satu sama bumbu-bumbu lainnya ya Kemudian kita bisa tambahkan Garam, gula dan penyedapnya ya teman-teman Saat ini juga Dan nanti kita tinggal koreksi rasa Oh iya teman-teman Kalau kalian nggak suka sama penampakan warna merah Kalian kurangi cabai merahnya ya Karena biasanya ibuku sama nenekku juga Pakainya itu cabai merahnya dikit Nanti warnanya itu akan kuning Cuma kalau aku sih Personally suka banget Kalau yang santan-santan gitu Warnanya cantik merah gini Jadi kayak lebih enak aja gitu Tapi itu semua Kembali lagi ke selera ya Kalau teman-teman nggak suka warna yang Ngejireng merah seperti ini Kalian bisa kurangi cabai merahnya Dan banyakin aja kunyitnya Gitu ya Disini aku tambahkan Cabai rawit Yang utuh kayak gitu Karena kan tadi nggak pedas Karena suamiku tuh Nggak begitu suka pedas Jadi aku kasih cabai utuh Lalu setelah semua wangi Kita bisa masukkan sayur pakisnya Yang tadi udah kita potong dan kita cuci Kita aduk-aduk dulu Dikit sama bumbunya Agar meresap ke sayurnya dikit Lalu kemudian kita bisa tambahkan Santan enjarnya Yang tadi udah kita peras Kalau kalian pakai santan kara Kalian bisa tambahkan airnya dulu Kemudian santan karanya ya teman-teman Karena ini santannya aku marut sendiri Dan peras sendiri Jadi aku pakai yang versi santan aslinya ya teman-teman Tapi kalau kalian pakai santan kara Airnya dulu baru santan karanya ya Dan jangan lupa untuk terus diaduk-aduk Agar santannya tidak pecah Dan jangan lupa untuk terus diaduk-aduk-aduk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aduk-aduk Aduk-aduk biar santannya tidak pecah Lalu saat udah mulai mendidih sedikit Kita bisa masukkan santan kentalnya ya teman-teman Lalu kita aduk-aduk lagi sampai mendidih lagi Dan jangan lupa Terus aduk agar santannya tidak pecah Jangan lupa koreksi rasa apabila kurang garam Gula penyedap bisa ditambah sekarang Kita masak sampai pakis dan santannya mendidih ya Oke ini dia selesai pakis yang tadi udah kita buat Lihat warnanya cakep banget kan Kalau cabai merahnya dibanyakin Tapi semuanya sesuai selera ya Kalau kalian gak suka warna kayak gini Kalian bisa kurangi aja kapasitas cabai merahnya Karena biasanya ibu aku juga masaknya itu Kayak kuah kuning gitu Tapi kalau aku Personally lebih suka kuah yang kayak gini Oke sekian dulu video dari aku Semoga bermanfaat Kalau kalian suka video ini Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe Dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya